Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia bahan-bahan buat bikin cirengnya itu Tepung tapioca atau tepung sagus Apakah yang seperempat Terus punggungnya itu bawang putih halus Lada Penyedap rasa sama garam Terus air secukupnya ya Air putih matang gitu Terus siapin kayak teplon kayak gini Ini saya mau bikin adonan basahnya dulu Masukin airnya Airnya itu dikira-kira aja ya Jangan terlalu banyak pokoknya secukupnya Terus masukin 2 sendok Sagu 2 sendok makan sagu Bisa 1 sendok Cuma saya pakainya 2 sendok aja Biar cukup lah gitu Terus semua bumbu dimasukin kayak gini Nah kayak gini dicampur rata Pokoknya dicampur diaduk sampai rata Nanti setelah ini mau dimasak gitu ya Jadi saya sekarang mau bikin adonan basahnya dulu Jadi biar gampang Nah ini dia diaduk-aduk kayak gini Terus nanti tinggal dimasak di atas kompor Nah ini dia setelah Setelah saya mau masak di atas kompor Pokoknya diaduk-aduk sampai rata Sampai benar-benar kecampur semuanya Sampai berubah warna Sampai airnya benar-benar surut Sampai gak ada sama sekali Nah ini dia kayak gini ya Sampai bening kayak gini lah Itu juga bumbu halus Bawang putihnya juga masih ini Tapi gak apa-apa lah kayak gitu Nah pas udah mateng Adonan basahnya udah mateng Langsung tuangin aja di adonan yang Tepung sagu yang tadi Yang di wadah itu ya Jadi kita ambil secukupnya aja Tadi saya pakainya 2 sendok aja Jadi buat adonan basahnya Terus masukin aja langsung kayak gini Ini sih emang agak lengket Tapi gak apa-apa masukin aja Terus setelah itu Nanti diaduk-aduk sampai rata ya Pake spatula boleh Pake sendok boleh Pokoknya diaduk-aduk Dicampurin jadi satu Kayak gini Nah kayak gini Nah ini Pokoknya tadi bumbunya itu Secukupnya Kalau misalnya dirasa Udah cukup ya Jangan terlalu banyak juga Pokoknya secukupnya aja Nah ini dia Diaduk-aduk sampai rata Kalau misalnya Adonannya udah dingin Baru bisa pake tangan ya Tapi sebelumnya itu Harus cuci tangan terlebih dahulu ya Biar tangannya tetep bersih Saya sih ini baru pertama kali Bikin kayak gini Jadi mudah-mudahan jadi Jadi bener-bener Apa namanya Pengalaman pertama lah Kayak gitu Oh iya Nah ini dia Lebih bagus lagi Bisa ditambahin seledri Atau daun bawang Dia sekecil-kecil kayak gitu Kalau saya sih skip ya Karena emang gak ada Jadi saya mempahatin Bahan-bahan yang ada aja Nah ini dia Saya lagi mau coba Pake tangan Pokoknya diaduk-aduk Sampai rata Kayak gitu ya Nah ini dia Hati-hati Pas ngadukinnya ya Kalau misalnya masih panas Cukup pake spatula aja Atau pake Sendok kecil gitu Pake sendok Maksudnya Kalau misalnya udah bener-bener Dingin Boleh pake Tangan kayak gini Biar lebih gampang ya Terus nanti Dibentuk sesuai selera Kalau bisa sih Jangan terlalu tebel Jadi nanti pas dimasaknya itu Gak ketebelan Nah ini dia Dibentuk kayak gini Ini saya pakenya kan Tepung tapioca Seperapat Cuman Kayaknya jadinya sedikit Karena emang Ada yang kebesaran juga Jadi bikinnya itu Sedang aja ya Jangan terlalu besar juga Nah ini dia Masih saya bentuk-bentuk Pokoknya Dibentuknya itu Gak terlalu Jangan terlalu kalis juga Pokoknya kayak gini aja Nanti dia Ngebentuk sendiri Kayak gitu ya Pokoknya bentuk Sampai bener-bener Adonan habis Kayak gini ya Ini sih agak lengket Tapi gak apa-apa Dibentuk aja kayak gini Pokoknya dibentuknya itu Sesuai selera Tapi saya Saranin Jangan terlalu tebal Jangan terlalu besar juga Kayak gitu ya Terima kasih Ini dia Saya udah nyiapin Minyak goreng Minyak gorengnya udah panas Jadi tinggal digoreng aja Gorengnya itu Jangan semuanya dulu Apa namanya Di dua kali goreng aja Soalnya ini Lumayan Kalau misalnya semuanya Penuh ya Jadi digoreng Dua bagian aja Kayak gini Ini sih pas saya Goreng kayak gini Gak lengket ya Alhamdulillah Karena emang Adonan Tepung tapioca Tepung tapioca Tepung tapioca Emang gak lengket Jadi Ini Enak sih Ngegorengnya Kayak gitu ya Terus lebih bagus lagi Yang tadi Pertama Yang tadi Saya bilang Lebih bagus lagi Itu pake Daun seledri Kalau enggak Daun bawang gitu Jadi warnanya Lebih cantik ya Kalau kayak gini sih Kayaknya polosan aja Tapi Dijamin Enak kok Nah ini Saya udah masak Yang kedua kalinya Pokoknya Dimasaknya Dimasaknya itu Jangan terlalu lama Nanti Jangan Apa namanya Takutnya gosong kan Jadi cuma Dibolak balik aja Kalau dirasa Udah mateng Udah cukup Yaudah Diangkat aja Kayak gitu Jadi Usahain Jangan terlalu lama aja Ini saya lagi Mau masak Buat sambalnya Sambalnya itu Saya Pakainya itu Bumbunya cuma Cabai merah Yang pedas itu Sama Kencur Itu diuluk kasar aja Enggak usah halus-halus Jadi saya ini Pakainya Apa namanya Bikin sambal itu Ala-ala sambal Apa namanya Sambal Daerah Bandung Gitu deh Kalau jajanan disana Sambalnya udah pasti Kayak gini Kayak kerupuk mie Yang besar itu Yang warna kuning Yang biasa Dimakan Yang udah ada Biasa di bulan puasa Sambalnya udah pasti Pakai sambal Kayak gini Saya pengen coba Cireng ini Dipakein Sambalnya kayak gini Jadi ini judulnya Apa Sambal kencur Gitu ya Ini udah pasti Pedal Soalnya saya pakainya Cabai rawit Setan itu Pokoknya cabai rawit Semuanya Gak pake campuran Apa-apa lagi Cuma cabai rawit Sama kencur Kencur aja Kayak gitu Pokoknya ditumis Sampai harum Nah setelah ditumis Setelah mateng Nanti tinggal Tambahin air aja Kayak gitu ya Nah ini dia Udah saya tambahin air Air mateng gitu ya Pokoknya dimasak Sampai mendidih Nah terus tambahin Lada Lada bubuk Penyedap rasa Garam Sama Kalau bisa sih Apa namanya Kaldu bubuk Kaldu jamur Cuma saya skip Pokoknya Dibikin enak aja Kayak gitu Bumbunya cuma simple Kayak gitu Nah nanti Kalau udah setelah mateng Kayak gitu Baru diangkat ya Nah ini dia Cirengnya udah Udah siap Udah jadi Siap diicip-icip ya Terus di Pas dimakan itu Bagusnya itu Masih anget-anget Kayak gini Jadi tinggal dicocolin Ke sambalnya Nah ini pas saya cobain Itu pedes banget Berasa banget Kencurnya Wangi banget Dari si kencurnya Ini sih bisa dibilang Apa bisa dibilang itu Sambal ciri khas dari Bandung Bisa juga dibikin Pake saos 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 gitu ya Saos sambal Sama kecap Sesuai selera lah Pokoknya kayak gitu Bisa juga dibikin Sambal oncom Nah kebetulan Saya lagi pengen Bikin sambalnya itu Pake kencur Yaudah lah Jadinya kayak gini Kayak gitu ya Pokoknya ini Bener-bener enak banget Enak-enak Pas lagi anget-anget Apalagi kalau lagi hujan Terus bareng-bareng Makannya sama keluarga Pokoknya ini harus dimakan Sampai habis Kalau dibesok-besokin Kalau dientarin Dimentarin tuh Keburu ini ya Keburu apa namanya Keras gitu Jadi Kalau bisa sih Dimakan bareng-bareng Sampai habis Kayak gitu ya Pokoknya ini enak banget Wajib banget Dicoba buat temen-temen Semua di rumah Cuman Minusnya sih Kayaknya Seledri aja Sama daun bawang Kayak gitu Oke Sekian dulu video saya Kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati